Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara kesayangan kita di acara kisah teladan Seperti biasa pemirsa di acara kisah teladan kita senantiasa menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu Yang telah dituliskan oleh tangan-tangan atau pena-pena sejarawan Dalam tinta emasnya mereka menuliskan tentang kehebatan, kedahsyatan dan kebaikan orang-orang terdahulu Yang insya Allah akan menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita, cerminan bagi kita Dan hal tersebut ya semoga saja ketika kita mendengarkannya Kita mendapatkan ilmu tambahan dan sebuah keteladanan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita kehari-hari Dan di kesempatan kali ini seperti biasa pemirsa Kita kembali menceritakan sosok pahlawan yang sangat luar biasa Dimana dia memiliki kisah yang spektakuler Dimana dia memiliki sebuah kisah yang sangat layak-layak untuk kita dengarkan Dan kita ambil manfaat dan ilmu dan pelajaran dari kisah tersebut Dan di kesempatan kali ini pemirsa, kembali kita akan ceritakan tentang kisah seorang sahabat nabi Dimana beliau dahulu telah hidup dan mendampingi Rasulullah SAW Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Tidak hanya dia sekadar mendampingi Melainkan pemirsa, dia juga ikut berjuang Dia berikan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk agama Allah Azza wa Jalla ini Nah pemirsa, hari ini kita akan kisahkan tentang sosok sahabat yang bernama Salamah bin Qais Salamah bin Qais ini adalah sosok sahabat nabi SAW Tapi dalam episode kali ini, dalam ceritanya Kita akan menceritakan sosok Salamah bin Qais Ketika berada di zaman amirul mu'minin Umar ibn Khattab Nah Umar ibn Khattab ini adalah sosok sahabat yang sangat luar biasa Pemimpin yang wow, kalau bisa kita katakan Ini adalah termasuk pemimpin yang patut untuk kita telah adanya pemirsa Dimana harta itu tidak akan merubah Kekuasaan tidak juga merubah Bahkan pemirsa membuat dia semakin takut terhadap Allah SWT Pemimpin yang sangat luar biasa Bukan dia jadi raja, jadi pemimpin, dia cari raya Bukan dia jadi amirul mu'minin Jadi rajanya orang-orang Islam ketika itu Bukan dia mencari sanjungan dari orang-orang lain Terbukti dalam kisah ini nanti, misalkan kita kisahkan Dan kisahnya itu, kaum muslimin kan di masa-masa Umar ibn Khattab ini kan Sedang melakukan perluasan wilayah Wilayah kekuasaan Jadi ketika itu, zaman Umar ibn Khattab itu Kaum muslimin bersitegang dengan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi Nah kali ini kita akan bercerita bagaimana Kaum muslimin itu bersitegang dengan orang-orang Persia Nah jadi di daerah Basroh, ini pemirsa Kala itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin wilayah Basroh Dan di perbatasan wilayah Basroh itu, daerah Irak itu Dengan kekuasaan Persia Itu terdapat sebuah seperti apa ya Daerah pegunungan lembah gitu Lembah pegunungan Nah disitu hiduplah seorang suku yaitu suku Kurdi Dan daerah itu sangat strategis menirsa Nah jadi kalau sempat daerah tersebut jatuh di otangan orang Persia Maka disitu akan dibuat jadi pangkalan perang Pangkalan bersenjata orang-orang Persia Makanya kaum muslimin harus bergerak cepat untuk menguasai daerah tersebut Yaitu dengan sebutan daerah Al-Ahwaz Nah daerah Al-Ahwaz ini pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ditempati oleh suku yang bernama suku Kurdi Sukunya itu sangat terkenal kuat Orang-orang kuat Melahirkan pahlawan-pahlawan Jadi bagaimana caranya Al-Ahwaz ini Segera ditaklukkan oleh kaum muslimin Sebelum ditaklukkan oleh orang-orang dari Persia Nah pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Maka Amirul Muminin Umar Ibn Khotob memutar otak Siapakah kira-kira gerangan seorang simpuantes Untuk kita utus, untuk dikirim, untuk menaklukkan Al-Ahwaz Dimana itu sudah terkenal Ma'ruf daerah tersebut itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Memiliki fighter-fighter Memiliki petarung-petarung yang tangguhnya pemirsa Sebelum ditaklukkan oleh orang Persia Akhirnya kebiasaan Amirul Mumin pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kalau malam pas bengi-bengi malam-malam itu Amirul Muminin Umar Ibn Khotob itu kok bingung patroli Tidak tidur ya Patroli dia perhatikan dulu tuh Daerah-daerah tempat tinggalnya Apakah ada orang kelaparan Apakah masih ada orang gak bisa tidur karena kelaparan, belum makan Atau daerahnya itu aman tentrem Jangan-jangan malam-malam banyak begal Dan lain sebagainya Dia bukan malam sekedar ngeluyur Dia malam bukan sekedar Apa ya, begadang, gak tentu Tapi pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Amirul Muminin untuk memastikan Bahwasannya di tempat kekuasaannya Di daerah tempat tinggalnya Itu semua aman, terjamin Mimpin luar biasa Kalau ada sempat dia patroli Dengar orang bisik-bisik Aduh aku gak bisa tidur kelaparan Terasa dosa besar yang dia rakukan Makanya kan udah banyak itu kisah-kisah tentang Amirul Muminin Martin Hotop dengan seorang wanita tua yang anaknya kelaparan Minta makan karena gak ada makan Akhirnya dia datang langsung gendong apa namanya Makanannya Gandum dan daging Dia pikul langsung di pundaknya sendiri Langsung dia datang, langsung dia masak Langsung dia hidangkan untuk orang anak janda dan anak jahat Luar biasa Nah itu kebiasaan Amirul Muminin Dan di malam itu dia patroli sedang mencari Sosok jenderal yang akan membawa bala tentaranya Untuk menaklukkan daerah Al-Ahwaz Dan dia keliling Mimirsa Dan kira-kira Apakah dia mendapatkan sosok jenderal yang Sesuai dengan karakterianya Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Setelah cerita yang melewat berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih bercerita tentang sosok sahabat yang mulia Amirul Muminin Umar bin Khotob Sedang mencari sosok sahabat Atau sosok laki-laki yang akan memimpin bala tentara Untuk menaklukkan sebuah daerah Antara Persia dengan Basroh Yaitu Al-Ahwaz Dimana Al-Ahwaz ini adalah salah satu tempat strategi Yang harus cepat ditaklukkan sebelum orang-orang Persia menaklukkan Nah pemirsa Karena kita tahu tadi Al-Ahwaz ini daerahnya adalah Antara pegunungan dan lembah Hutan belantara mengelilinginya Jadi butuh perjuangan yang sangat luar biasa Untuk menaklukannya Maka dia harus mencari sosok Panglima perang yang gagah berani dan perkasa Dan memiliki iman kuat Dan memiliki leadership yang hebat Nah makanya dia cari malam-malam Bukan mencari siang-siang Kalau siang-siang orang semua perkasa Kalau malam-malam Nah dia tengok mana nih yang orang Lebih kuat nahan kelopak matanya Nah gitu deh Jadi pas keliling-keliling Sekaligus patroli untuk daerah Tempat tinggalnya daerah Madinah Akhirnya dia menjumpai sosok rumah Dan rumah tersebut memirsa Terdapat seorang laki-laki yang sangat luar biasa Akhirnya dia Di atas ini Oh udah bisa nih orangnya Kemudian dia lanjut lagi Keliling lagi dan Dia pulang Pas dia ajak pulang sahabatnya Loh Amir Al-Mu'nin gimana udah dapet Orang sosok yang tuh Menjadi Panglima perang Untuk kamu kirim ke daerah Al-Ahwaz Kata teman-teman tersebut Kemudian apa kata Amir Al-Mu'nin Aku sudah mendapatkan Seseorang yang pantas dan layak Untuk aku utus Untuk menaklukkan daerah Al-Ahwaz Wah siapa itu Amir Al-Mu'nin Kamu tunggu aja besok pagi Dan mirsa yang terhormati Allah SWT Ketika malam sudah mulai Agak menerang Solat subuh Solat pajar dilakukan oleh kaum muslimin Akhirnya Amir Al-Mu'nin Memerintahkan sahabatnya Untuk memanggil seseorang Untuk berhadap di hadapannya Dipanggillah seorang Salamah bin Qais Wai fulan Jemputlah Salamah bin Qais Panggillah dia untuk menghadap diriku Karena sesungguhnya aku akan mengutusnya Menuju Al-Ahwaz Untuk memimpin pasukan Pasukan kaum muslimin Menaklukkan Al-Ahwaz Panggil dia Maklumir Al-Mu'nin Ketika mendapatkan Panggilan dari Amir Al-Mu'nin Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar Ini adalah sebuah kesempatan Dimana para sahabat kita udah sering cerita Cita-cita mereka itu Hidup mulia atau mati syahid Jadi pemirsa ketika Al-Ahwaz Eh Al-Ahwaz Ketika Salamah bin Qais Sudah dihadapan Amir Al-Mu'nin Umar bin Qatab Maka Amir Al-Mu'nin Berpesan Dengan pesan yang sangat luar biasa Disampaikan Amir Al-Mu'nin Kepada Salamah bin Qais Pesannya seperti ini pemirsa Yang terhormati Allah SWT Eh Salamah bin Qais Berangkatlah kamu Dengan pasukanmu Dengan nama Allah Dengan Karena Allah SWT Semata Dan berperanglah nanti kau Dengan Atas Allah SWT Melillah Perang itu Bukan karena apa-apa Nah Kemudian Nah Ketika kamu di perjalanan Atau ketika kamu sampai disana Ketika mereka Orang-orang kafir Sudah ada di hadapanmu Maka tawarilah mereka Dengan Islam Nah Tawarilah mereka dengan Islam Kalau mereka mau Masuk dalam agama Islam Maka ajaklah mereka Ya Untuk Ikut bersamamu Dan beritahulah mereka Kewajiban zakat Dan Suruh ikut bersamamu Untuk berperang Terus Maka mereka akan mendapatkan Hak-hak Seperti yang kalian dapatkan Yaitu Seperti Pai Atau mungkin Gonimah Atau harta rampasan perang Tapi kalau mereka menolak Maka tidak ada Kewajiban mereka Untuk mendapatkan Pai dan Jogonimah Atau Pai Ya Tapi mereka tetap Harus bayar Zakat Tapi kalau mereka juga Enggak Mau Tetap menolak Maka mintalah Kepada mereka Yaitu Ya Bayar pajak Nah Kalau mereka juga Enggak mau Bayar pajak Nah Ya Yaudah Berarti mereka Enggak terang Kan gitu pesannya Nah Jadi pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ketika kalian berperang Maka berperanglah Di jalan Allah Azza wa Jalla Kemudian Apa kata Salamah Abin Muqais Samikna Wa adukna Aku mendengarkan Dan aku taat Terhadap perintahmu Amirul Muminin Kata Salamah Abin Muqais Maka pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada tawar-menawar Di antara Salamah Bin Muqais Dengan Amirul Muminin Umar Abin Khotok Akhirnya Salamah Bin Muqais Siap Untuk berangkat Untuk menaklukkan Sebuah daerah Ya Yaitu di Al-Ahwas Kota Al-Ahwas Yang berada di daerah Pegunungan Disana ada gunung Lembah Ya tidak tahu Kalau sudah sampai sana Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Itu bakal ada Hal rintangan Belum jumpa Pasukan musuh Untuk melewati Medannya Untuk melewati Jalannya Itu butuh Perjuangan Wow Jalannya itu Tidak seperti kita Aspal Enaklah Jaman sekarang Sudah ada jalan tol Aspal Enak Tidak renjeng-renjeng Kecuali Sampai masuk Kampung-kampung Pedaleman Ini Perjuangan betul Sudah kita Bawa bektal Bawa senjata Sudah sampai sana Nanti Tempel lokasi Itu bukan rekreasi Enggak Penawaran Kalau orang Nolak Lu siap-siap perang Kalau nerima Ya syukur Alhamdulillah Enggak pala-pala Repot-repot Capek-capek Untuk berperang Nah Akhirnya Pemirsa Yang beramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Ya Kaun Muslimin Pun berangkat Bersama Panglima perangnya Yang bernama Salama bin Qais Untuk mengaklukan Ya kota Al-Ahwaz Dimana disitu Diperkuat Oleh Atau tinggal Orang-orang Dari suku Kurdi Yang terkenal Orang yang Kuat-kuat Melahirkan Para Apa namanya Ya Fighter-fighter Yang dahsyat Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Ketika Sosok Salama bin Qais Memimpin Pasukannya Dalam perjalanan Dan bagaimanakah Ketika mereka Sampai di tujuan Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda yang mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Salama bin Qais Salama bin Qais Telah diutus Oleh Hamirul Muminin Untuk menaklukkan Kota Al-Ahwaz Ketika itu Yang terdapat Di antara Kekuasaan Persia Dengan Daerah Basroh Dan Bermirsa Dan kota ini Wajib ditaklukkan Kenapa? Kalau tidak Takut keamanan Di daerah Irak Daerah Basroh itu Ya daerah belakangnya Itu bisa kapan saja Diserang oleh Orang-orang Persia Kalau Persia Duan Yang telah menaklukkan Daerah tersebut Nah Jadi nanti Bisa bahaya itu Dari belakang Bisa diserang Sama orang Persia Habis kita akan Arjatkan Jadi makannya Segera untuk Ditaklukkan Akhirnya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Diutuslah Salam abim Kais Oleh Amir Muminin Umar Maka Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Salam abim Kais Dengan bala Tentaranya pun Berangkat Menuju Ke medan Perang Wah Pemirsa Di tengah perjalanan Itu udah beratnya Minda Ambul Gimana enggak Medannya itu Betul Sepertinya Yang saya gambarkan itu Bukan asfal Enggak Bukan jalannya enak Unta bisa masuk Enggak Susah Manjat-manjat Tebing Pokoknya Memacu adrenalin Adrenalin Manjat Rami-rami Satu Dua Tiga Ke pelarak-pelarak Kepleset-pleset Allahu Akbar Udah tau lah Jalan-jalan licin Kenapa kamu pakai sepatu Udah tau Udah tau Aku orang miskin Kenapa kamu Siap Mengangkat aku jadi menantu Misal Nah Pemirsa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Pemirsa Perjalanannya itu Udah terjal Licin Ya nai-nai bukit Mungga-mungga Itu dari Medannya Belum lagi Hewan-hewan Berbisanya Kalau Ular Jangan ditanya Jumpa ular Kayak kita Di jalan jumpa ayam Biasa aja Yang penting Pas apa Jangan sampai ke patok Jalan-jalan Karet ban Kali Kabel Tapi jalan dulu Belum ada Karet ban Nah Itulah Kira-kira Oh Pilih batang pokoknya Ular 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 Tadi aku sana Dapet jumpa yang lebih besar Jumpa ular Pokoknya Aduh Perjalanannya itu Tukum Lelakan Malam aja Tidur Itu gak Gak bisa Kusuk Gimana Kita tidur Nah kalau jengking Gak tidur Kita tidur Kelabang itu Gak tidur Kita tidur Ulo Ular itu Gak tidur Makanya Walaupun Yang Sebagian tidur Yang lainnya Melek Jaga-jaga Ada ular Masuk Atau apa Masuk Itu kan Bahaya Gitu Nah itulah Jadi Salama bin Khois ini Terus memotivasi Tentaranya Supaya mereka tuh Gak butur Gak Wala Sebali air Cendral lah Kayak gini tempatnya Gak ada cerita kayak gitu Ya enak pulang Pulang Enggak turun Enggak ada cerita kayak gitu Memirsa Tetep Dia berjuang Memotivasi Orang-orang Dengan keimanan Ini jalan Allah Kalau kita mati Di jalan Oh Allah Mokas Gak Pokoknya motivasi Dan di malam Harinya itu Untuk menenangkan Kau muslimin Pasti enak-enak tidur Tiba-tiba Dipegang-pegang Nah Kalau jengkeng Jadi Bisa-bisa Belum lagi Gak buat bisa-bisa Ini dulu Sebelum Kodok Biasalah Namanya Masuk Utan Jadi Memirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap malamnya itu Ya dibacain Al-Quran Dibacain Al-Quran Supaya itu menenangkan mereka Mereka tidur Tersayu-sayu Enak dengeri Bacain Al-Quran Dari Apa ini General Terpegang Kalau jengking Lempar Garuk-garuk Apa ini Kok licin-licin Oh Ular lempar Biasa aja Tenangan mereka Itu lah Diapain Selama Bungkais Dan akhirnya Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Perjalanan yang terjal tersebut Akhirnya mencapai endingnya Sampai ke puncaknya Mereka bertemu dengan Orang-orang dari suku Kurdi Orang-orang Yang berdomisili Tempat tinggal Di daerah Al-Ahwal Maka disitu terjadi Negosiasi dulu Ditawarin Islam Mereka Yang Siap masuk Islam Nihih Nihih Enggak Mudah Yaudah Kalau gitu Kalian harus Bayar jizia Bayar pajak Sama orang Islam Oh Apa-apaan ini Kok kayak gitu pula Ceritanya Oh Yaudah lah Kalau memang Sudah saya tawarin Islam Eh Sempean nolak Sudah saya tawarkan Sempean perlindungan Dari kami Tapi kalian harus Bayar jizia Semampu kalian Kalian juga masih nolak Berarti kalian nentang Su Wani Ah Akhirnya pemirsa Yang drama Tengah bubana wata Yaudah Yuk Kita tetap Apa Tetapkan waktunya Wah Yuk Yaudah pas Akhirnya pemirsa Udah lah Mereka yang petenteng-petenteng Ya Nah Ngamerkan otot Ini Jawara ini Akhirnya perang Berkecamu Wah Paco Kalau muslimin perang Kalau muslimin perang Yaudah Medan yang jalan-jalan licin Ke pelarak-pelarak Ke peset-peset aja Hah Biasa Megang ular Hah Biasa Kalau jengking Sente Kalau kelabang Dan hewanan berbisa lain Alah Kayak kodok apa Wah Gak ada apa-apanya Lorang ini Wah Tak pacok lah Cah Wah Sudah Mereka pun Mengeluarkan Hei jawara kami Ayo maju Tuk 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 Wah Kalau muslimin agak Kenalah sikit ya kan Tapi biasa aja Oh Kak poponya Maju Kemarin Dikit kelabang Biasa aja Mengkak sikit Itu cuma Parang Maju Akhirnya pertarungan sungit Wah Pibur kobar-kobar Beberapa Jam kemudian pun Sudah mulai nampak Kemenangan-kemenangan Dari kaum muslimin Dari orang-orang Di bentara Al-Ahwaz Dan akhirnya Pemirsa Yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemenangan Diraih Oleh Pasukan Dari Salamah Bin Qais Masya Allah Pemirsa yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Masih ada Kisah Yang menarik lagi Setelah Peperangan Di daerah Al-Ahwaz Insya Allah Akan kita ceritakan Kembali Di episode berikutnya Dan Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Semoga kita bisa Mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Kita dengarkan tadi Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallah Subhanakallah Subhanakallah